Halo guys, balik lagi di channel ZenfID bersama aku Di video kali ini, aku masih ngebawain router dari TP-Link seri Archer Nah, jadi kenapa belakangan ini di video review aku banyakan review router TP-Link yang seri Archer? Karena seri Archer ini emang banyak serinya weh Dari router yang biasa sampai yang sudah berstandard Wi-Fi 6 Semua ada di seri Archer Nah, di video kali ini, aku bawain yang sudah berstandard Wi-Fi 6 Untuk lebih lengkapnya, cek terus videonya ya Juaran Mbak Pawe ya? Nggak Oke guys, jadi langsung aja kita unboxing Archer AX23-nya Oke, di sini langsung aplikasi quick installasi guys Di sini ada adapter Adapternya 12V 1.5A Dan kita dapat di sini ada kayak Wi-Fi info card Nanti kita di sini bisa isi SSID terus Wi-Fi password Kalau kita mau tempelkan di bawah unit bisa Ngedokumin-dokumin pendukung Satu kabel LAN Dan satu unitnya sendiri Untuk di unitnya sendiri disini agak unik bentuknya Di sini dia kayak ada cutting yang berbeda Terus di sini ada kayak Ini ya Sebagai Cirkulasi udahlah enggak? Oh enggak, ini cuma ini aja Desainnya aja, enggak bolong Aku pikir tadi sebagai cirkulasi udahlah Dan di bawah sini ada port LAN indikator Di sini ada internet Terus sinyal 2G Sinyal 5G Power Internet Dan ini gembok kayaknya Ini Kurang tahu sih Ini logo gembok gitu Nanti kita lihat Dan di bagian belakang terdapat satu port power Tombol on off Satu port LAN Empat port LAN Di sini juga ada Tombol WPS atau Wi-Fi Ini kayaknya kalau kita mau matikan Wi-Fi Bisa dari sini Dan di bawahnya ada lubang Itu untuk reset Oke, langsung aja kita setting router ini Oke guys Jadi router yang akan aku bawain Ini tipe Archer AX23 Seperti yang aku sebutin di awal Router ini sudah berstandar AX atau Wi-Fi 6 Yang cocok kali kalian pakai untuk di rumah kalian Apalagi ini udah pada limbulan ya kan Pada mudik ke kampung halaman Kumpul keluarga Momen seperti ini Jangan sampai membuat internet kenal lambat ya kan Lagi kumpul keluarga Banyak yang pakai Wi-Fi Terus Wi-Fi kalian bisa lemot Karena biasa router bawaan dari ISP kan Biasanya dikasih router-router yang biasa aja ya Yang dipakai 10 user aja itu udah lemot sih Hal seperti ini jangan sampai mengganggu kegiatan kalian Yang harusnya kalian bisa seru-seruan Mabak Streaming Atau juga nge-konten bareng keluarga kalian Apalagi sekarang internet udah jadi kebuatan pokok Dari kalangan muda sampai orang dewasa Pasti pakai internet Bahkan bocil sekarang nih ya Itu pada males loh kalau harus ikut pulang kampung Kalau di kampungnya susah sinyal atau gak ada internet Nah router ini cocok kali jadi rekomendasi untuk kalian Kalau mau update router Biar gak ada lemot-lepon lagi ya kan Karena router ini sendiri Trukputnya mencapai 1200 Mbps di frekuensi 5G Dan 600 Mbps di frekuensi 2G Dengan 4 antena fix Dan juga terdapat 4 port LAN dan 1 port LAN yang masing-masing udah gigabit Untuk fiturnya juga router ini sudah dilengkapi Dengan OFDMA yang berfungsi men-transfer data sekaligus secara bersamaan Jadi kalau banyak device yang akses bersamaan Tidak akan membuat router ini jadi lemot Terus ada fitur beamforming Yang dapat memfokuskan sinyal arah device yang terhubung Terus ada juga QoS by device Akses control Dan masih banyak lagi yang nantinya bakal aku kasih lihat Saat setting Jadi langsung aja kita setting Oke guys jadi disini aku settingnya Aku pakai laptop via web juga Kenapa aku pakai laptop Karena nanti speed testnya Kalau biasanya speed test dari aplikasi speed test by Okla itu Ini bakal aku ganti Untuk speednya aku ganti Kita bakal copy atau selling file secara lokal Karena kalau kita speed test Kita terlimit dari bandwidth kita yang hanya 120an Mbps Sedangkan router ini bisa mencapai 1000 Mbps 1200 untuk frekuensi 5G Jadi kita bakal coba transfer file secara lokal Tapi sebelum itu kita setting dulu Dan disini nanti aku bakal screen record Langkah pertama kita connect dulu ke wifi dari Archer AX23 nya Nah disini udah ada muncul TP-Link A209 Ini yang 2G Dan ini yang 5G Kita connect ke 5G nya Untuk passwordnya sendiri itu ada di bawah Looternya, di bawah device nya Disini munculkan connect to disk nya Wop, kita coba connect ulang lagi Sebentar guys, tadi ada trouble Ini power dari router AX23 nya tercabut Jadi ini kita hidupin ulang lagi Oke ini udah muncul lagi TP-Link A209 Kita coba connect ulang lagi Oke ini kita udah berhasil Tapi no internet Kita coba cek kita dapat IP berapa Oke IP dari ini server nya 192.168.11 IP dari mikrotik nya Langsung aja kita masuk ke web Oke ini udah masuk ke website TP-Link Kita diarahin untuk buat password Nah ini kita masuk ke quick setup Tapi kalau kita mau exit juga Kita bisa exit setup Kita masuk ke menu advance nya Ini networknya Networknya Network juga lah Ada informasi pembaruan Kita batalkan aja Oke Ini kita udah dapat internet Ada satu segmen dengan IP internet kita Disini juga dynamic Nah kalau kalian mau gampangnya juga bisa melalui setup Seperti tadi Kita balik lagi ke setup Kita atur zona waktu Untuk koneksi tipenya kita pilih dynamic aja Kita pilih use default make other test aja Untuk SSID nya kita bakal ubah Ini kalau kita hilangkan centang smart connect Dia otomatis Ini ya Terpisah antara 2G dan 5G Tapi kalau kita aktifkan Dia jadi satu Kita aktifkan aja Jadi satu Oke ini lagi restart Kita tunggu Oke kita koneksi ulang Wifi nya tadi udah putus Password nya kita tadi Oke ini udah berjalan normal seharusnya Oh iya Looter ini juga sudah support mesh ya Jadi kalau kalian mau aktifkan mesh nya juga harus yang support one mesh dari TP-Link Oke kita masuk ke menu advance Disini ada fitur Ada menu pick setup kalau kalian mau yang gampangnya seperti tadi Quick setup Untuk fitur-fiturnya kalian bisa lihat sendiri Ini ada one mesh Ada QoS Parental control Ada network wedding Kalian bisa lihat Ada guest network Wireless schedule Ini tinggal kalian Ini ini ya Sesuai kebutuhan kalian Kalian mau aktifkan yang mana Ini ada access control Smart life assistant Nah ini karena udah berhasil Kita coba Kita coba speed test dulu Baru nanti bakal kita Coba untuk selling file secara lokal Ini udah ESP bisnis Software bisnis juga Langsung aja kita mulai Oke untuk download upload dari speed test ini Udah sesuai Dengan kecepatan bandwidth kita disini Dan untuk melihat maksimalnya Kita Pertama yang aku bilang tadi Aku bakal coba copy file secara lokal Ini dari NAS Ini file dari NAS Kita Ini ada file tiktok Kapasitas 17,8 giga Kita coba copy ke penyimpanan Internal laptop ini Kita coba copy ke dokumen Kita coba copy kan filenya Dan kita lihat kecepatannya Nah kalian bisa lihat Ini speednya Mencapai 10 MB per second Tembus 11 Dan untuk transfer file 17,3 giga itu Hanya membutuhkan waktu 45 menit Ini udah cukup kencang Untuk transfer file secara lokal Nah ini aku bakal pause dulu Aku bakal coba melalui kabel Jadi kita bakal lihat Perbedaan Sebentar Oke guys disini aku udah connect melalui kabel Kita lihat dulu Ini kita matikan Disconnect Kita coba matikan wifi kita Dan disini kita masih connect Kita masih connect ke TP-Link A209 Ini kita cancel dulu Kita coba hapus Kita ulang Ini aku udah pake kabel Dan disini Karena laptopnya gak ada port LAN Jadi aku pake bantuan Kayak adapter Dari USB ke RJ45 Ini langsung aja Kita paste dekat File tiktok tadi Nah kalo dia pake kabel Ini stabil di 11 10 Gak turun ke Di bawah 10 Rampi rata-rata pun Stabil di 11 Nah jadi kalo pake kabel Dia lebih stabil Untuk transfer filenya ya Kusarankan sih memang Bagus memang Pake kabel Kalian bisa lihat sendiri Ini transfer filenya Untuk copy file 17,3 giga Hanya membutuhkan Waktu 28 menit Sudah kenceng Gila sih Oke Itu aja Speed test Untuk transfer file Secara lokal Dan aku udah ngikuti Saran dari kalian Untuk speed testnya Coba In transfer file Secara lokal Disitu kita bisa lihat File kecepatan murninya Gak terlimit dari Bandwidth kita ya Bandwidth internet Nah kalo ada yang Kurang Kalian boleh Komen di bawah Kalo aku mungkin ada Salah Entah speed test Atau settingnya Kalian boleh komen di bawah Next video selanjutnya Mungkin aku bakal Buat compare Dari brand A Ke brand B Dengan head to head Yang hampir mirip Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya Dan kalo kalian tertarik Dengan video ini Atau produk ini Kalian boleh Cek di kolom deskripsi Bawah Disitu kita cantumin Link ke marketplace Terpercaya Atau kalian yang berada Di lokasi Medan Kalian bisa langsung Datang ke toko kita Kalian bisa search PT Video Persada Netindo Kalian bisa langsung Datang ke situ Kalian bisa tes Mau tanya-tanya Seputar settingan Atau produk Kita tunggu Dan nanti Pasti bakal ketemu aku Dan jangan lupa Support channel kita Terus dengan cara Subscribe Like Share Dan komen Agar kalian tidak Ketinggalan Video-video terbaru dari kita Mungkin itu aja Video kali ini Aku Fahmi Disini Tepeli See you next video Terima kasih